Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah ini juga daerah-daerah yang kena saya kira Anda bisa dilihat slide Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah kabupaten dengan kriteria level 4 itu sudah tertera, seluruh DKI sudah kena jadi kita akan lakukan ketat betul di DKI Gubernur Banten dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kriteria level 3 yaitu Tanggerang dan seterusnya Anda bisa lihat dan untuk level 4 yaitu Tanggerang Selatan dan Kota Tanggerang dan Kota Serang Gubernur Jawa Barat dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kriteria level 3 itu cukup banyak silakan saudara-saudara lihat Kabupaten Sumedang, Sukabumi dan seterusnya level 4 juga sudah cukup panjang yaitu Kabupaten Purwakarta Kabupaten Kerawang, Kabupaten Bekasi dan seterusnya Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 3 yaitu Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Kabupaten Temanggung dan seterusnya dan juga level 4 yaitu Kabupaten Subaharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati sedangkan untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten yang dengan kriteria level 3 yaitu Kabupaten Pulang Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan level 4 yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Yogyakarta Gubernur Jawa Timur dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kota dengan kriteria level 3 yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Teranggalek dan Kabupaten Sutubondo dan seterusnya level 4 yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun dan seterusnya untuk Gubernur Bali dan Bupati Wali Kota, untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 3 yaitu Kabupaten Jemberana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianjar dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, saya berlanjut mengenai kewenangan Gubernur Berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin jadi karena darurat ini kita buat fleksibel tetapi tetap dalam koridor aturan main Gubernur, Bupati, Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan nanti ada instruksi mendagri sebagai dasar penindakan hukum yang akan dilakukan Polri maupun nanti Kejaksaan dan kita akan tegas dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Wali Kota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan PPM pendarurat COVID-19 Semua terintegrasi Nah ini Polri dan pemerintah daerah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat 3-20 Juli 2021 Bagi daerah Kabupaten dan kota yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM darurat tetap memperlakukan instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Medcom.id, a part of Media Group News